Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, barusan kita melihat sebuah peristiwa di dalam bacaan kita. Yaitu peristiwa KEPO. Ya, mungkin kita juga pernah menjadi orang yang KEPO atau kita juga di KEPOin oleh orang lain. KEPO adalah sebuah akronim. KEPO itu punya arti bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Tadi kita melihat bahwa Petrus begitu KEPO. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang menjadi tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menanggapinya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Apakah Tuhan Yesus senang begitu dengan KEPO-nya Petrus? Enggak. Tuhan Yesus tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Tuhan Yesus tidak suka dengan kekepohan Petrus. Bapak Ibu Saudara, KEPO dengan peduli itu beda-beda tipis loh. Kalau orang KEPO, dia akan bertanya kepada orang lain mengenai masalah kita. Ya tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah kalau peduli, orang yang peduli itu biasanya akan langsung menanyakan masalahnya kepada kita. Dan dia memberikan empati kepada kita. Tuhan Yesus tidak menghendaki orang yang KEPO. Tetapi ia menghendaki untuk kita ini menjadi orang yang peduli. Demikian juga Petrus. Ia menganggapi Petrus demikian karena ia tidak menghendaki bahwa Petrus menjadi orang-orang yang KEPO. Tetapi ia menghendaki Petrus untuk peduli. Bapak Ibu Saudara, Marilah. Tuhan Yesus menegur Petrus dan juga menegur kita. Untuk kita tidak menjadi pribadi yang KEPO, tapi menjadi pribadi yang peduli. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang peduli? Saya pikir kita semua sudah tahu. Dengan cara-cara yang sederhana kita bisa lakukan, berempati dengan orang lain. Itu juga merupakan sikap peduli kita. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Bukan hanya pribadi yang KEPO. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapak kami ucap syukur. Engkau mengingatkan kembali untuk kami menjadi pribadi yang peduli. Bukan menjadi pribadi yang KEPO. Dan biarlah kepedulian kami ini terus kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kepedulian kami ini menolong kami dapat hidup dalam komunitas dengan baik. Hidup dalam persekutuan kami dengan baik. Kiranya kepedulian ini yang mengantarkan kehidupan kami dan mendasari hidup kami hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!